Sering pakai barang mewah Erina Gudono keperkok pakai kacamata murahan di bandara Tampilan Erina Gudono semakin sering menjadi sorotan publik Pasca Putri Indonesia Yogyakarta 2022 itu Resmi menjadi istri dari Kaesang Panggarep Di media sosial kerap terungkap barang-barang yang digunakan oleh Erina Gudono Termasuk dari merek-merek terkenal yang berasal dari luar negeri Tak heran bila harganya pun sampai puluhan bahkan ratusan juta rupiah Terbaru saat tengah bulan madu dengan suaminya di Perancis Perempuan 26 tahun itu juga kedapatan memakai sepatu dan tas dari merek terkenal Potret Erina dan Kaesang saat bulan madu di Paris pun dibagikan oleh akun Instagram Tour Guide Olivia Malik Di akun Instagram pribadinya Dalam foto terlihat Erina dan Kaesang bersama dengan Tour Guide-nya berpose dengan latar kota Paris Pada salah satu foto dengan latar belakang jembatan ikonik Erina Gudono tampak menggunakan sepatu hitam channel Tiba mau kasihan Slower Leader Flatsback Situs vestiar kolektif menunjukkan bahwa sepatu tersebut dibantel dengan harga 2.199 dolar Atau setara dengan 34,3 juta rupiah Selain sepatu Erina Gudono juga mengenakan tas channel klasik hitam perukuran besar Jika dilihat dari situs resmi channel Tas tersebut jenis lat klasik handbag Yang terbuat dari kulit anak sapi dengan warna logam emas Yang harganya mencapai hingga 11.900 dolar Atau setara dengan 186 juta rupiah Meski begitu Erina Gudono mengungkapkan kalau dirinya juga punya aksesoris Kaksesoris yang harganya sangat terjangkau Yakni kacamata yang digunakan saat bepergian ke Bali Kacamata tersebut berbentuk kotak besar berwarna coklat Erina Gudono terlihat mengenakan kacamata tersebut saat tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali Rupanya kacamata tersebut turut mencuri perhatian pengikutnya di media sosial Karena banyak yang nanya Termasuk kakak adekku Tulis Erina pada Instagram story-nya dikuti pada minggu 8 Januari 2023 lalu Ia juga membagikan tangkapan layar isi DM pribadinya yang ternyata tentang kacamata tersebut Rupanya kacamata tanpa merek itu dibeli Erina Gudono secara random dengan harga hanya puluhan ribu saja Ini kacamata pas random menemu 70 ribu saja kayaknya Ungkap Erina Gudono